Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaum muslimin rahimahumullah Bulan puasa juga bulan untuk apa itu mengempat atau menahan hawa nafsu Semua orang adalah punya hawa nafsu Kecuali malaikat, nafsu itu bagikan anak kecil Menurut saya punya ciri tiga Yang pertama kepinginan, penjaluan, tidak bisa dipenggak Yang kedua anak kecil itu tidak bisa membedakan asli atau tidak asli Dan tidak tahu akibat yang ketiga Jadi kalau ada orang tua ternyata kok kepinginan terus berarti anak kecil Kalau ada orang tua tidak membedakan, tidak bisa membedakan asli yang tidak asli Maka itu bukan berarti anak kecil Ada orang tua kelihatannya tapi tidak tahu akibat berarti anak kecil Kalau tidak percaya dibuktikan anak kecil dikasih kolajengking Kolajengking asli dan tidak asli Kira-kira dipegang semua kira-kira Anak kecil itu ayahnya sudah punya mobil Tetap minta mobil-mobilan Karena tidak bisa membedakan antara mobil asli dan mobil yang tidak asli Itulah makanya Imam Busiri, Imam Syarabuddin Al-Busiri mengatakan Nafsu bagikan anak kecil jika disapeh, dipisah, bisa menjadi terpisah Kalau tidak disapeh, maka terus menetek sampai kuliah pun juga menetek Makanya orang-orang yang itu punya suuk dari Mbak Busiri Supaya anak itu tersapeh, dibacakan Ada suuknya, suuk sapeh Kalau kita lihat di orang tua nanti ya perlu melaksanakan penyapaian diri Cermoratu, jabang bayi, laliyah buda susu Elingos golan banyi, ada masrub ketibaan iduku putih Saya tambah campur baku rokok samsu Nah ilaihullah Muhammadur Rasulullah Itu sekian, mudah-mudahan tidak ada manfaat Saya ucapkan selamat berbuka puasa Jangan lupa berdoa Mabruk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton